Intro Sesaat lagi, Anda akan melaksikan kabar modi Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa antrian panjang tampak terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Sabtu sore kemarin Guna mengurai antrian kendaraan di dalam Jalan Tol Kepolisian memperlakukan sistem satu arah atau one way mulai dari Kali Kangkung hingga Bawen Antrian kendaraan disebabkan banyaknya pemudik yang akan masuk ke rest area dan kontur jalan juga yang terkategorikan menanjak Untuk mengurai antrian, Polres Semarang memperlakukan penutupan rest area dan memasang barier hingga 800 meter sebelum masuk rest area Hal ini untuk mengalihkan kendaraan ke rest area berikutnya dan memberi tanda rest area 429 telah penuh Selain buka tutup rest area kepolisian Polda Jawa Tengah melalui jajaran Polres Juga melakukan satu arah lokal ya atau one way lokal di Jalan Tol Semarang Solo Mulai dari Kali Kangkung hingga Bawen Hal ini karena antrian kendaraan memang terkategorikan sudah cukup panjang Dan tentunya menghambat juga arus lalu lintas yang berdampak ke belakangnya Baik bagaimana kondisi pada pagi hari ini apakah juga terlihat sudah ada peningkatan jumlah pemudik Kita akan pantau langsung dari Tadi Kaurati menyebutnya kawasan Cilenyi ya Gerbang Tol Cilenyi dan juga Cikatama Jadi ini dua wilayah utara dan selatan ini Kita akan pantau sudah ada rekan kamir Laura Lewis dan juga Ikra Agana Kita ke Laura dulu bagaimana kondisi pagi hari ini Laura silahkan Selamat pagi Arief Fadil Kabarati dan juga pemirsa Pantauan kami pagi hari ini di gerbang Eksitel Cilenyi Jawa Barat terpantau ramai lancar pemirsa Dan memang beberapa hari ini kami memantau biasanya pada pagi hari memang terpantau ramai lancar Karena kemacetan atau kepadatan justru terjadi pada malam hari atau dari sore harinya pemirsa Nah kami sudah mencatat untuk Anda sejak awal kami memantau disini Yaitu tepatnya sejak Hamin 7 lebaran hingga hari ini Hamin 3 lebaran 2024 Tercatat sudah lebih dari 110 ribu kendaraan yang keluar di Eksitel Cilenyi Jawa Barat ini Tepatnya dari utara menuju ke selatan atau dari Jakarta menuju ke Sumedang, Garut, Tasik dan juga ke arah Jawa Tengah Kami juga sudah merangkum untuk Anda pemirsa volume kendaraan kenaikannya per hari Itu pada Hamin 7 tercatat ada 29 ribu kendaraan yang keluar di Eksitel ini Kemudian pada Hamin 6 tepatnya pada hari Kamis ini kenaikannya ada sekitar 3 ribu kendaraan Yaitu mencapai 32 ribu kendaraan Nah kemudian kenaikan cukup signifikan ini meningkat pada Hamin 5 lebaran tepatnya pada hari Jumat malam Ini kenaikannya mencapai 4 ribu kendaraan yaitu mencapai jumlah kendaraannya adalah 36 ribu kendaraan Kemudian tadi malam yaitu tepatnya Hamin 4 lebaran ini kenaikannya seribu kendaraan Yaitu jumlahnya 37 ribu kendaraan Ini totalnya sudah lebih dari 110 ribu kendaraan yang keluar di Eksitel ini pemirsa Kemudian ini kemacetan kami memantau terjadi pada tadi malam Sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukulnya atau tepatnya pukul 11 malam waktu Indonesia Barat Terlihat kendaraan mengular Antrian di gerbang Eksitel ini cukup panjang dari kilometer 153 sampai kilometer 157 Tepatnya di sekitar 4 hingga 5 kilometer pemirsa Dan kemacetan ini terpantau terjadi hingga dini hari tadi Namun untuk pagi ini terpantau kembali ramai lancar seperti pagi-pagi sebelumnya Kemudian juga kemacetan sempat terjadi pada Jumat malam kemarin Juga sempat terjadi kemacetan dimana justru titik-titik yang terjadi rawan kemacetan ini adalah Pada pukul 00 hingga 01 waktu Indonesia Barat dini hari Karena memang jika kita lihat cukup banyak juga masyarakat Indonesia Yang justru lebih suka berangkat mudik pada malam hari dibandingkan pada pagi hari maupun siang hari Kemudian pemirsa kami tidak hanya memantau di gerbang Eksitel ini Kami juga memantau di sejumlah jalan arteri Salah satunya di jalan Cibiru Yang mana jalan Cibiru ini merupakan jalan perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Nah untuk di jalan arteri Cibiru ini sendiri diramaikan oleh pemudik Yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor Terlihat di sana cukup banyak masyarakat yang membawa barang bawaan yang cukup banyak Di kendaraan mereka, di sepeda motor mereka Dan semalam juga terjadi kemacetan Dari sore juga sudah terjadi kemacetan Dimana sore sekitar pukul 3 atau pukul 4 sore mulai terjadi kemacetan Kemudian sempat sepi atau sempat lengang pada jam-jam menuju berbuka puasa Kemudian terpantau kembali ramai dan kembali macet kembali pada jam-jam setelah solat tarwi Atau tepatnya setelah pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8 malam Hingga dini hari terpantau masih macet Hingga tadi malam itu sudah diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas di jalan arteri Cibiru ini Seperti dibatasi di persimpangan-persimpangan Agar diprioritaskan terlebih dahulu untuk para pemudik Dimana memang jalan Cibiru ini digunakan oleh para pemudik pada hari lebaran Bagi para pemudik kendaraan roda dua yang menuju ke arah Garut, Tasik, Jawa Timur maupun Jawa Tengah Pemirsa Kemudian juga di persimpangan ini dibatasi sementara ketika terjadi kemacetan Agar tidak menambah volume atau menambah jumlah kendaraan di arus jalan arteri Cibiru ini Karena memang jika kami gambarkan kepada Anda Di jalan arteri Cibiru ini terdapat banyak persimpangan-persimpangan Sehingga semalam ini dibatasi Dan memang rata-rata tadi malam di jalan arteri Cibiru ini didominasi oleh kendaraan roda dua Yang berasal dari Jakarta, Depok dan juga Bekasi Kemudian pemirsa pada tahun ini juga diprediksi pengguna jalan tol Pada mudik lebaran tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Karena ini adalah tahun pertama tol Cisumdau dioperasikan bagi para pemudik Yang tentunya ini memudahkan para pemudik dari Bandung ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah Sehingga mereka tidak lagi harus memutar ke tol Cikampek Melainkan bisa melanjutkan perjalanan lewat tol Cisumdau hingga nantinya sampai ke tol Palimanan Pemirsa sementara demikian pantauan kami dari Cileni Jawa Barat kembali ke studio Baik Laura Lewis di jalur selatan Jawa Nah bagaimana dengan pantauan jalur utara ya pada pagi hari ini Ikra Anggana sudah juga siap di gerbang tol Cikatama Silahkan laporan Anda Ikra Baik selamat pagi Rivi Kamarati dan juga pemirsa Untuk pantauan di gerbang tol Cikatama ini ribuan masyarakat ataupun pengendara masih terpantau Masuk di gerbang tol Cikatama Dimana dari data terbaru pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat Ini dicatat sebanyak 7.600 lebih pengendara sudah melewati gerbang tol Cikatama Menuju ke arah Jalan Tol Transjawa atau gerbang tol Palimanan Yang ada di Semarang di kilometer 414 Rivi dan Kamarati Angka 7.000 ini jika dibandingkan dengan hari kemarin Ini artinya intensitas daripada pengendara ataupun pemudik yang melaksanakan mudik pada tahun ini Sudah cenderung menurun Dimana tingginya volume arus kendaraan Ini tercatat paling ramai ini di H-4 kemarin Jika dibandingkan dengan H-7 Dimana di H-4 kemarin tercatat sebanyak 123.028 pengendara melintasi gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah tol Palimanan Dimana jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Kita lihat data di H-7 itu tercatat sekitar 47.000 pengendara Dimana di H-6 ini tercatat sekitar 62.000 dan di H-5 ini tercatat sekitar 102.000 Di H-4 kemarin tercatat 123.000 artinya ada 20% peningkatan pengendara Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kakor Lantas Porli bahwa di H-4 terakhir merupakan hari yang paling sibuk Atau bisa dibilang puncak arus mudik yang terjadi pada tahun 2024 Atau pada hari Raya Idul Fitri Lebaran 1445 Hijriah Dan memang beberapa rekaya asa arus lalu lintas juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian Guna mengurangi volume tingkat kepadatan yang terjadi di jalan tol Seperti kontraflow yang sudah dilakukan dari tol Jakarta Cikampek Dimana kontraflow sendiri dimulai pada kilometer 36 Kontraflow satu jalur disusul dengan kontraflow dua jalur Di kilometer 47 sampai dengan kilometer 48 Jakarta Cikampek Dan ada kontraflow tiga jalur dari kilometer 48 sampai dengan kilometer 66 tol Jakarta Cikampek Lalu kontraflow kembali kepada kontraflow dua jalur dari kilometer 66 sampai dengan kilometer 70 Jakarta Cikampek Baru setelah pengendara ini melewati gerbang tol Cikampek utama Nantinya di kilometer 72 akan ada rekaya asa arus lalu lintas one way yang sudah dilakukan dari kemarin Namun memang pelaksanaan daripada program rekaya asa arus lalu lintas dari kepolisian ini Merupakan bersifat situasional Sesuai diskresi dari kepolisian Melihat apakah adanya tinggi volume kendaraan yang melintas di sekitar area jalan tol Memang selain itu dapat kami informasikan juga review dan juga pemirsa Mengenai beberapa hambatan ataupun penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol Cikampek utama Ini memang disebabkan daripada lamanya kendaraan ketika melakukan tap out atau tap in di gerbang tol Yang memang jika kami bandingkan dengan kemarin Bahwa di gerbang tol Cikampek utama sendiri intensitasnya hari ini lebih menurun Namun antrian tampak sama seperti kemarin Ini artinya terdapat sebuah antrian yang disebabkan daripada kecepatan yang dilakukan oleh pengendaraan itu sendiri Dalam saat tap in ataupun tap out yang sedang dilakukan di gerbang tol Cikampek utama Dan untuk program ganjil genap sendiri ini terus diberlakukan Namun tidak ada tilang manual yang dilakukan oleh pihak kepolisian Namun setelah tanggal 16 ini surat atlet bagi masyarakat yang tidak berkendara sesuai dengan platnya Ini akan dikirimkan ke rumahnya masing-masing Untuk sementara demikian review saya kembalikan ke Anda di studio Terima kasih Ingkrah Anggana dan juga tadi ada Laura Louis Selamat bertugas kembali teman-teman Jaga kesehatan dan juga keselamatan Semangat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya